Say what Jadi ada tinggi Say what Saya sebenarnya pertama kali buat Youtube itu 2019 Tapi waktu itu on and off Kalau misalnya kalian mainan Youtube atau sosial media Pasti ada masa kayak ah kok Gue udah capek ngedit Tapi gak sesuai dengan ekspektasi lah Gini-gini kan 6 bulan ya di Amerika ya Langsung New York Langsung New York Gak ada Tell me the story Tecai in the house Tecai did I say correct? Panggilnya gimana sih biasanya? Bisa Tecai bisa Teddy bebas Biasa Teddy Paling gampang orang Ya sekarang sih banyak orang kenal saya Tecai Jadi sendiri dipanggilnya? Biasanya dipanggil Ted sih Kalau temen gitu Tet Tapi Tecai gak masalah juga Gak ada yang panggil Chai Gak sih gak Lucu ya dari Chai itu ya Teddy Chayadi ya Teddy Chayadi Makanya disingkat Soalnya kan kalau misalnya nama Youtube Teddy Chayadi terlalu panjang kan Jadi makanya disingkatin Teddy Ted is good ya American name Iya Banyak banget yang bilang kalau misalnya nama Teddy itu ada Theodore Theodore kan Saya gak tau itu dari mana Latar belakangnya Cuman banyak banget temen-temen di Trader Joe Yang boleh-boleh Amerika panggil saya Theodore gitu Theodore Itin Tiana Waaah Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Susah Belajar bahasa Mandarin itu susah loh Oh ya Iya kan? Ya Sekarang sudah bisa Paham lah Cuman saya merasa kalau misalnya di Amerika memang penting sih Chinese sama bahasa Spanyol ya Iya Kalau bisa dua bahasa ini itu sudah hampir setara sama bahasa Inggris Apalagi Chinese sekarang itu memang Uh, dominan Di mana-mana So Bagus kalau bisa di Jadi buat kalian yang mau tau kalau di Amerika itu ada kan satu kota yang memang banyaknya Chinese gitu Di situ Kalau misalnya kalian gak bisa bahasa Inggris pakai Chinese disitu berguna banget Contoh kayak orang tua ya Orang tua kita kalau misalnya kita undang ke Amerika Kan misalnya papa saya Chinese ya Bisa survive sebenarnya Of course Kalau tinggal di flashing kan Tumpul di sana aja udah survive dia Survive dia Ya bener-bener Banyak kok yang gak bisa bahasa Inggris sebenarnya di Amerika itu menurut saya Ya jalan ke daerah Corona Oh Corona ya Spanish right Ya Jacksonites juga gitu Ya kan ya Udah berapa lama Ted di Oh baru Masih kayak bayi baru lahir 6 bulan 6 bulan disini ya 6 bulan 7 bulan Ya Sejak Oktober akhir Oktober ya Tapi dulu kan di Australia ya Sempat di Australia ya Sekolah Sempat ambil sekolah Ya sama kerja disana Disana Sekolah Beberapa bulan Ambil sekolah teater gitu Terus juga kerja Terus karena waktu itu kan Kita kena Kekurung kan Karena pandemi kan Nah waktu itu akhirnya Pemerintah Australia Nerbitin visa Namanya Covid Atau Visa pandemi Visa Covid gitu Visa pandemi Iya Jadi untuk stay Karena kan Waktu itu visa kita udah habis kan Gak bisa keluar ya Bisa keluar Cuman kan kita mau stay kan Karena kan Keadaan dunia sedang gak aman kan Waktu itu kan Yaudah akhirnya ada visa itu Jadi kita membantu sektor utama Contoh kayak sektor makanan Jadi harus kerja disitu Biar membantu Australia Essential workers Iya Essential workers Iya Lumayan sih Pengsara membawa nikmat bukan Iya Karena waktu itu kan Keadaan di Australia jauh Lebih oke lah ya Bahkan Pemerintahnya jauh Itu ngasih bantuan uang loh Terus juga kan Kalau misalnya di Indonesia Di Amerika sedikit berat ya Banyak ambulan kan Kayaknya keadaan tuh Bener-bener Serem deh Kalau di Australia jauh lebih baik sih Meskipun Taiwan kan nomor satu ya Penanganannya bagus banget Australia juga gak kalah bagus ya Terus orang Indonesia disana Sejak pandemi ada korban ya Karena kita disini Ya lumayan sih Saudara sekitar disini Kayaknya gak banyak sih Untuk orang Indonesia Disana gak banyak Cuman waktu itu Memang angka di Australia Kematiannya kecil banget loh Karena kita belum ada dikurung Bener-bener gak bisa kemana-mana Karena disupply dengan tadi itu Uang Ada ya uang dari government Cuman Kalau misalnya kita memang tinggal Di daerah terkecil Gak apa-apa Masih bisa keluar Cuman kebanyakan Kalau di tengah kota Kita hanya bisa stay di rumah Bener-bener gak boleh keluar Ada polisi Tapi ya Akhirnya gak banyak ambulan sih Sedangkan saya denger cerita Kalau di Indonesia Di Amerika Wah serem banget ya Horor kan Oh iya iya Gak kebanyakan Untung aja saya waktu itu masih disana Jadi extensionnya itu Berapa lama dikasih extension? Saya kurang lebih 2 tahun Bahkan saya masih ada loh Visa Australia Pandemi ini Jadi visa saya bakal expired Sampai Maret 2024 Makanya saya masih bisa ke Australia Rencananya saya mau balik ke Indonesia Bulan Juni Ke Indonesia dulu baru ke Australia Sebelum visa saya habis kan Sedangkan kalau di Amerika Sudah bisa stay lama kan Visa pandemi namanya ya Ya visa Covid namanya Tapi bakal dihapus sebentar lagi Karena kalau udah gak ada Terus ke Amerika ini What's going on? Jadi Memang dari kecil kan pengen banget ya Siapa sih yang gak pengen ke Amerika kan Mas? Semua orang pasti pengen ke Amerika Semua kan punya Amerika mindset kan Kita tumbuh dari musik Dari film Semua Kesini-sini sebenernya udah gak terlalu Gak segila dulu Cuman gak gara-gara saya akhirnya dapet Visa permanent resident ini Yaudahlah why not kan? Saya punya waktu 6 bulan Sebelum visa nya tuh jadi hangus Kalau saya gak nginjekin kaki saya kesini Jadi waktu itu udah 5 bulan setengah Yaudah akhirnya kesini Dan sampai sini gak nyesel sih Karena kenapa enggak gitu kan Kan once in a lifetime experience Anggap aja kayak melihat sesuatu yang baru Pengalaman baru Anggap aja jalan-jalan Yang mana saya visa nya udah granted Kesini apply nya bagaimana? Oh waktu itu jadi cuman lagi kerja waktu itu udah selesai Nah Terus kayak apply sini iseng-iseng Ya kan? Karena buat kalian gak tau Jadi kalo misalnya apply di Vlotter ini Gak dipungut biaya Terus ngisi format tuh juga gampang banget Paling cuman 10 pertanyaan Yang paling ribet tuh cuman satu Paling cuman pas foto Pas foto itu gak bisa main-main Jadi dia punya kayak standarnya Kayak misalkan harus ukurannya berapa Pixelnya berapa Nah itu gak boleh main-main Nah itu doang Selebihnya gampang Bahkan mereka gak nanya kita Uang kita di bank berapa Enggak, gak ada Kan biasanya kita ditanya kan Bank statement atau rekening koran Ini gak ada Jadi memang Makanya di Vlotter ini Buat semua orang sih Loteri Green Card ini sebenernya kan sudah lama ini Setiap tahun kan dia ada Sudah lama ya Tetapi banyak orang Terima kasih percaya gitu Apa yang bisa dianungan sama orang yang di encourage ini Just fill it up the form, right? Kadang lucu sih mas Saya juga gak nyangka ya Saya bisa daftar Terus saya dapat gitu Karena Kayaknya aneh aja gitu Ini kan kayak hoki-hoki-an ya Terus kayak beneran gak sih sebenernya visa ini ya Nah saya salah satu bukti nyata sih Ini beneran ada Dan pertama kali saya daftar Terus kan pengumumannya May Bahkan kemarin daftarnya ini kan Oktober, November ya Bentar lagi pengumumannya nih May ini Tanggal 5, 7, atau 9 Pas saya buka Tulisannya itu randomly selected Jadi cuma dua Antara gak not selected Sama randomly selected Saya bingung dong Randomly selected maksudnya apa ya Keterima atau gimana Itu keterima Cuma memang prosesnya masih panjang Iya ya Nah yaudah Pas itu Aduh ini keterima Nah paling gak enaknya dari DV adalah Kita tuh gak tau Kita gak bisa nanya siapa-siapa Karena kan gak ada kayak Seseorang yang nge-guide kita kan Atau sebenernya siapa yang dapat Atau gimana Jadi bener-bener semua ngurus sendiri Tapi orang yang tidak follow up itu Dia lose, dia hangus Oh iya itu bahaya Makanya pokoknya Kalau misalnya kalian daftar DP Lottery Dan tulisannya randomly selected Itu artinya kalian keterima Dan kalian harus Cari informasi gimana Next selanjutnya Next selanjutnya Next stepnya ya Next stepnya ya Artinya you already qualify Iya you already Ya udah masuk Selected Wow Tapi itu yang pertama kali apply Atau pernah apply sebelumnya? Jadi gini Pertama kali saya apply Saya lupa nomornya mas Ini penting banget ya Buat Saya gak boh Langsung Buat kalian yang mau apply ini Kan kita apply itu Oktober November Kita nunggu 5 bulan 6 bulan Kita bakal dapet nomor gitu loh Kayak resi lah Kalau misalnya kalian beli sesuatu order barang Kan dapet resi number ya Itu harus di save Nah jadi waktu itu saya kehilangan itu untuk pertama kalinya Jadi Saya gak tau Pertama kali itu saya keterima atau enggak Nah akhirnya yaudah Saya gak bisa ngecek di bulan Mei Yaudah saya daftar lagi Dan saya masih simpan Saya foto Jadi buat kalian yang daftar Foto Kirim ke email Kirim ke email Jadi nanti kalian bisa cek gitu Karena beneran kalau misalnya kalian taruh di galeri kalian One day mungkin kalian bakal delay-delay Karena memori kalian penuh Atau kehilangan 5 bulan loh soalnya kan Kalau kirim ke email kan Yaudah Udah kesimpan di sana Kemungkinan banyak yang dapat Dia gak pernah cek emailnya I believe so Saya pernah dulu Saya pernah ikut seperti itu Ya Tapi I don't know which email Ya Jadi possible Pernah dapat sebelum Dulu itu Tapi We never follow up Terus harus hati-hati ya Jadi kalau misalnya DV Lottery ini kan banyak banget yang kayak nawarin Tapi harus bayar kan Itu tuh semua scam Scam ya Pokoknya untuk daftar DV Lottery ini murni Luck aja Jadi pergi aja ke websitenya kan Websitenya aja Daftar sendiri Beneran itu kurang dari 5 menit Pertanyaannya gampang Semua orang bisa isi Right Mata wakal sudah You know kalau dapat dapat Iya Banyak banget sih keuntungannya Karena gini loh Saya sebenarnya sedikit Gak memaksimalkan Contoh gini Kalau misalnya kemarin saya nikah Saya bisa langsung membuat istri saya langsung jadi permanent Permanent Residen Atau saya punya istri Punya anak Semua jadi permanent Residen Jadi kita Kalau saya keterima Kita bisa ngebuat istri kita sama anak-anak kita Tapi kita gak bisa buat orang tua kita Right Jadi bisa ngebawa anak-anak kita doang sama istri Ya immediate relative ya Iya Mungkin sedikit kita bisa bahas apa sih perbedaannya What do you Apa yang beda yang dengan di Australia dulu Sistem pekerjaan dan disini kira-kira Iya jadi Ngebahas lanjutin topik yang Mas Harry bilang ya Jadi kemarin sempat Covid pandemi Mas Akhirnya student tuh bisa kerja lebih dari 20 jam Wow Bisa 40 jaman Tapi mulai Juli ini Karena sekarang situasi udah jauh lebih baik Kayaknya bakal dibuat ulang lagi regulasinya Kalau mahasiswa gak boleh kerja dari 20 jam Dengan teks ya Jadi yang maksudnya resmi Sedangkan kan realitanya banyak yang kerja dengan cash aja kan Yang maksudnya tanpa teks Ya under table Iya jadi kayak langsung dapet uang cash gitu kan Di Australia fair aja sih banyak yang ngelakuin kayak gitu Sampai sekarang Kalau disini saya gak tau banget gimana Disini berarti gak ada student yang sambil kerja gitu ya You work in a restaurant atau apa itu sebenarnya gak boleh Sebenarnya Sebenarnya ya Cuman buat kalian yang mau tau realitanya pasti ada juga yang kerja Tapi mungkin tanpa teks ya Oh iya Cuman kayaknya disini kecil ya gajinya Ya itu saya ingat sekali itu 2010 Saya di Sydney ya Ya karena saya udah beberapa bulan Saya pikir ah mending kerja dulu deh Saya di gaji waktu itu Meskipun ada table ya 18 bucks Oh wow 18 dolar 18 dolar Australia Untuk tahun itu tinggi banget Oh iya tinggi banget Tapi saya kan saya bilang pengalaman US kan Oh iya Kalau di Australia tuh banyak banget sih sushi-sushi Banyak toko Jepang ya Disini dikit ya saya lihat Tapi rata-rata kan dia train sushi ya Yang paling popular disana Iya iya Kalau misalkan di Australia saya merasa sushi tuh udah gak mewah lagi gitu Kan kalau misalnya di Indonesia sushi tuh makanan mewah ya Makanannya di resto mahal Kalau misalnya di Australia Sydney kita makan di pinggir jalan Kayak udah kayak snack aja jadinya Disini masih mahal Disini saya ngeliat masih fancy lah Iya 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 Kalau di Sydney udah kayak snack Beli di abang-abang jalan Apalagi kan kalau misalnya disana jam 4 jam 3 Itu udah mulai harga udah didiskonin Udah dikurangin Iya 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 Karena kan malamnya kan rata-rata tutup kan Kalau udah malam Iya akan dibuang kan makanannya Jadi mereka caranya kayak gitu Discount Karena kalau misalnya di luar negeri ya Food hygiene tuh tinggi banget Terutama di Australia tuh tinggi banget Mas Heri Beneran Mereka gak bisa main-main Kayak ketahuan yang kurang hygiene aja bisa ditutup toko itu Banyak kasusnya kok kayak gitu Lebih strict sebenarnya daripada disini Oh iya Australia menurut saya lebih strict sih Jujur Lebih strict ya Karena mereka gak mau ambil resiko Jadi yaudahlah Maka either dibuat murah atau dibuang Ya Gak bisa take chance ya Makanya kalau di Indonesia hebat kan Indonesia kan bisa dibuat besok lah Makanya kadang rada sedih sih Mas Dulu kan kita imunnya kuat ya Iya iya Lama kelamaan imun saya udah gak kuat loh Kenapa kira-kira Karena kita udah terbiasa jadinya Makanya kalau balik ke Indo Saya pernah sekali tahun lalu pulang ke Indo Gak kuat Gak kuat Gak kuat Bener berasa sakit-sakit perut 6 bulan ya di Amerika ya Iya Langsung New York Langsung New York Ada kenalan di New York Gak ada Gak ada Tell me the story Bagaimana storynya ini Bagaimana caranya mendapat tempat Terus link Siapa Siapa Pertama Teman pertama yang ditemui disini Nah kalau misalnya di New York Amerika ada Pondok Gaul kan Itu adalah Facebook group Indonesia Bisa di follow Untuk nyari akomodasi Dan orang Indonesia disitu Ya saya dapat tempat tinggal dari situ Jadi Ya Mungkin tempat tinggal saya kan juga bersama orang Indonesia Mereka mungkin orang pertama yang saya kenal sih Dan sampai sekarang juga masih tinggal di tempat mereka Dan deket juga Jadi chatting aja dari Australia Belang mau kesana terus Negol harga Apa gitu Iya Dengan renting disini kan Dengan di Australia kan Dengan Australia itu Dengan tinggi menurut saya Karena kan per minggu kan disana kan Per minggu Ya Oh menurut saya mahalan Amerika Masa Malang Amerika Kalau di Dikabungkan ya Contohnya gini Kalau di Australia Saya dapat private room Itu udah bagus banget Beneran Private room SM Oke gitu Proper Spacious Ya 175 dollar Per minggu Per minggu Per minggu Kali 4 kan Berarti 350 700 Hampir 700 Disini saya 650 Lebih murah sih Cuma Itu kan Australian dollar Ya kan again Tapi Disini saya bener-bener cuman sepetak Biasanya cuman buat tidur aja Cuman yaudah namanya US Menurut saya US paling mahal justru dari akomodasi sih Akomodasi ya Iya Oke oke Cuma bedanya mungkin karena disana setiap minggu bayarnya disini Per bulan ya Makanan juga asal-rasal disana gak asli Oh disini lebih mahal mas Jauh Oh ya really Disini jauh lebih mahal Makanan Indonesia disana 10 dollar saya bisa dapat Disini Bisa dapat 5 dollar 4 Iya Happy hour kita sebutnya Jadi kayak makanan yang udah diskon kita sebutnya happy hour Dan Saya semenjak di US Wah jarang banget sih ke restoran Karena takut mas udah mikirin pajak ya Mikirin tipnya ya kan Kalau disana kita gak ada mikir apa-apa Iya Kayak Saya sering banget sih ke restoran kan waktu disini Karena kan juga ngebuat youtube kan Buat review makanan Disini saya hampir gak pernah Saya baru kehitung jari kayak ya Ke restoran disini Kayaknya gak lebih dari 5 kali Selama 6 bulan Karena high cost Iya Maha Australia kan itu sangat familiar Kalau nama Indonesia kan semuanya sangat familiar ya Iya Orang-orang lokal ya Kalau disini kan masih Indonesia masih banyak Iya Karena mungkin disini juga Makanan Indonesia kan similar sama makanan-makanan Kayak Bangladesh, Jamaica Maksudnya kayak India yang spicy gitu kan Yang makanan big portion, big meal gitu Kadang Orang bule-bule pun juga masih bingung Ini makanan dari mana ya Sedangkan kalau makanan Jepang kan jelas Oh itu sushi Ya kan Terus makanan Thailand jelas juga Ada rasa yang sangat Ada karakter kan Makanan Indo kan masih kadangnya Kadang masih kayak mirip-mirip sesuatu Negara lain kan Terus juga Kan kalau bule-bule gitu Kadang jarang makan porsi gede ya Disini kebanyakan jaga tubuh Jaga kalori Mereka makanannya dikit-dikit Itu sih Makanya gak banyak juga Itu salah satunya kali ya Alasan Sedangkan kalau disana kan banyak Asia Di Australia Jadi menurut New York ini Best decision ya Menurut saya iya Ini kenapa saya milih New York yang pertama Karena menurut saya Setiap kita pindah ke sebuah tempat baru Atau negara baru Menurut saya paling memudahkan Komisinya kita tinggal di Negara yang public transportasinya bagus Contoh waktu pertama kali saya ke Australia Saya pergi di Sydney Karena juga public transportasinya bagus Itu alasan saya ke New York Karena hidup kan cuma sekali ya Kalau punya kesempatan kenapa enggak Dan maksud saya sayang sih Kita hidup cuma sekali lagi Harus visit New York sih Karena ini salah satu kota atau negara Yang memang Semua orang pengen kesini sih Untuk Untuk lihat I see kerja di Trader Joe Ini eksperimen aja Ini atau bagaimana sih Karena I see you Loncat dari satu pekerjaan Saya bilang kak wah Kayaknya ini lagi exploring nih Sebenernya saya udah mulai kerja di dunia hospitality Ini udah 4-5 tahun kak mas Capek sih sebenernya Karena Tahun pertama tahun kedua Saya kerja banyak tempat Kasarnya kayak explore gitu kan Akhirnya tahun ketiga tahun keempat di Australia Saya pengen stable aja di satu kerjaan Jadi kayak bener-bener hidup yang normal gitu Kerja satu terus jalan-jalan Cuma pas di Amerika ini kan kayak ngulang dari awal lagi ya Ya ini salah satu cara saya untuk explore New York sih Dengan kerja Gain experience Harus begitu Iya Saya juga cukup beruntung Pertama kan saya kerja di supermarket kan Supermarket bule Ini salah satu supermarket kesukaan orang-orang Amerika lah Disitu saya jadi mengenal produk-produknya Makanan-makanan sehat Terus juga saya kerja di MSG kan Madison Square Garden itu Kayak arena konsert Terus Hoki Terus juga basket Nah sekarang baru Karena seasonnya udah selesai Saya sekarang pindah ke kerjaan baru Ini kayak catering gitu Kadang di museum Kadang di Google Kadang di mana-mana-mana ya Jadi pekerjaan pertamanya dulu Waktu baru datang nih gue mana nih? Ternyata itu Joe Langsung? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih ya Ini second job Ya full-time Yang kalau job yang lainnya gak ada lagi? Yang kedua itu Madison Square Garden Itu ya part-time gitu lah Oh oke Sampai di Trierjo Iya Sampai di Trierjo Saya sebenarnya menyesal sih mas Jadi pertama kali saya kesini Saya keterima job sebagai QC Quality Control Di kayak pabrik Bukan pabrik ya Catering Catering buat pesawat Yang kayak buat Emirates Qatar gitu GFK Cuma waktu itu saya gak ambil Karena Sebelumnya kan saya kerja QC juga ya Saya mikir ah saya pengen pengalaman baru Sekarang jadinya nyesel Kayak lebih enak aja Kalau misalnya kemarin saya kerja disana Karena Saya merasa kalau misalnya bedanya ya Kalau di US ini tuh Posisi tuh penting ya Jabatan gitu Kayak kita perlu punya stable Oh kerja dimana Di office kan disini Menurut saya US itu mirip banget kayak Indonesia sih Sedangkan kalau di Australia Kerja serabutan Kayak kerja di supermarket Kerja di hotel Kerja di cafe, restoran Itu fun-fun aja Semua orang ngelakuin itu Bahkan sampai yang udah lama tinggal Juga ngelakuin itu Sedangkan kalau disini Makin lama kan kita butuh Kerjaan yang kayak lebih punya status ya It's okay you kan 6 month ini You always can go there right Ya ya Pasti kesempatan masih ada sih Oh ya Dimana nih you see yourself You gonna stay here for long term Atau You still wanna go back to Indonesia nantinya Atau bagaimana Saya merasa saya itu masih seperti sama Seperti orang lainnya ya Kalau pertama kali baru nyampe itu masih sedih Eh maan Apanya Emang mas gak sedih pertama kali ke sini Enggak merasa lonely gitu ya Oh disini Iya Karena saya dulu pernah merauh di tempat lain Disitu tempat sedihnya tuh Disini udah kebal kalau Oh pertama kali mas Andri Saya pernah ke Korea Ke Korea Saya pernah ke Jepang So I know I know the difference Jadi kan karena saya Kemarin udah sempet tinggal di Australia 4 tahun kan Udah nyaman lah udah punya temen Punya pengetahuan Tau sana sini lah Pindah ke Amerika Ngulang dari awal Maksudnya Amerika juga kota yang keras ya Negara yang keras gitu Saya merasa bahwa definisi homesick tuh Bukan cuma kita ninggalin negara kita Dari Indonesia bukan Tapi dari comfort zone kita gitu Itulah definisi homesick sesungguhnya sih Kayak kita meninggalkan semua kenyamanan Untuk sesuatu yang gak pasti That's right Jadi kadang kayak saya merasa sedih gitu How do you define comfort zone disini? Makanya saya berusaha untuk selalu ikut Community Indonesia sih Kan saya kerja setiap hari bersama orang luar ya Right Tapi ada masa dimana saya butuh Dapet Balans bersama orang Indonesia Gak bisa dipungkirin sih Kita perlu Kayak Apa sih Kan kita memang tumbuh juga dari Indonesia kan Ya 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 Jadi perlu aja gak tau kenapa Kayak Kayak Untuk nyembuhin lah Ya 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 Rasa homesick Dari Situasi orang Indonesia Ya ya Terakhir kembali ke Indonesia bulan berapa? Tahun lalu Tahun lalu Tahun lalu Tahun lalu pas bulan lebaran Wah teman-teman pasti bilang Wih di Amerika lagi nih THC Begitu ya? Apa reaksinya? Apa reaksinya? Mereka pada kaget sih Ya 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 Sekarang teman-teman saya di Australia sama di Indonesia Teman-teman saya di Australia tuh juga pengen banget ke Amerika sekarang Mereka tadinya pada gak tau dengan program ini Program DV Tau Cuman kayak merasa Kayak itu enggak deh Itu ada gak ya? Itu dicerur Iya ya Dan maksudnya sekarang kan udah jadi bukti nyata kan Kalau ada yang mendapetin Nah mereka bakal coba tahun ini rencananya Penting banget itu Jangan di Jangan underestimate ya Kadang kita underestimate itu Oh iya Ingat loh Time window itu 5 bulan untuk menunggu Oh Kadang kita kayak Udah lupa Iya kadang kita gak tau fotonya dimana Iya 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 Simpan file disitu kalau perlu My Green Card labelnya ya namanya ya Saya beruntung banget loh mas saya simpan Untuk yang ini yang kedua ini Coba saya gak simpan Tapi kan sudah ada pengalaman pertama kan Iya Pertama akhirnya hilang Iya Tapi wow lucky ya Maksudnya saya dapet kan nih untuk yang kedua ini Coba saya gak nyimpan Dan saya gak ngecek Saya gak mungkin ada disini Oh iya 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 Padahal untuk dapet pemanan residen tuh gak mudah loh Hmm Prosesnya panjang Harus ada tes bahasa Inggris Harus hire lawyer Dokumen dokumen Bayar sana sini Dan saya tuh kayak express entry Wow Jadi beneran Orang tua masih ada di Indo Masih Rencana nanti mau bawa Jadi langsung bilang Hey i'm moving to US Apa tanggapannya Iya mereka bangga sih Maksudnya kan kayak Saya kan juga dari Bekasi kota Maksudnya Dan dulu gak ada harapan kayak keluar negeri gitu kan Saya inget bahwa waktu masih kecil masih SD gitu Ngeliat buku kan Buku Oxford Harvard gitu kan Kayak sesuatu yang Ini dimana ya Sesuatu negara yang gak nyata gitu Ya sekarang saya disini gitu Temen-temen saya yang di SMA SMP aja gak nyangka saya di Amerika Padahal dulu bahasa Inggris saya jelek banget loh Tapi Tapi Saya pikir saya itu betul itu kata orang Jika kamu bisa melihatnya dalam pikiran kamu Kamu bisa menangkannya dalam tangan kamu Mungkin seperti itu Karena tidak semua orang ketika melihat Buku seperti yang you lihat tadi itu Terinspirasi Atau bilang You know i really want to go there Ada anak-anak saya bilang Dia cuma Flip aja gitu You can tell lah This guy not interesting Ya kadang perlu sih kita untuk Kayak ngomong Kayak misalnya Gue Wande bakal kesini Atau Jadi Gak Gak tau kenapa ya Saya juga sering kayak gitu sih Contoh waktu itu saya pernah kuliah di UNPAD kan Masih mahasiswa baru waktu itu Kebutuhan kita dipertunjukkan sama orang-orang yang udah punya karir Kayak ada mahasiswa berprestasi Ada ketua BEM ABCDE Pernah keluar negeri juga Wah saya pengen deh Jadi misalkan ikut mahasiswa berprestasi Pengen keluar negeri gini Dan akhirnya bisa kecapai mas Maksudnya Kayak ngomong dulu sih Kadang Kadang itu menjadi sesuatu yang Apa ya Gak tau Jadi kenyataan Kadang kan ngomong atau mimpi aja gratis kan Doa Doa ya bener Dan Be careful what you wish for We have to positive Berarti kalau positive Outcome You expecting positive ya Iya bener Nah Kita bicara speaking sekarang mengenai Ted Chai Oke Bukan Teddy sekarang We're not talking about Ted Kita bicara mengenai Ted Chai Oke Sejak kapan mulai membuat konten ini Saya sebenernya pertama kali buat Youtube itu 2019 2019 Tapi waktu itu on and off Kalau misalnya kalian mainan Youtube atau sosial media Pasti ada masa kayak Ah kok Gue udah capek ngedit sekian Tapi gak sesuai dengan ekspektasi lah Gini gini kan Okay on and off Tapi baru mulai serius lagi tahun lalu Pada saat saya setelah pulang dari Indonesia Dari Indonesia ke? Kan sempat pulang ke Indonesia Terus balik lagi ke Australia kan Dari situ saya merasa Kayaknya perlu deh fokus lagi Untuk ngurus Youtube Karena gini loh Di Indonesia Kalau buat Youtube Saingannya kan banyak Semua orang Indonesia kan buat kan Makanya akhirnya mereka buat niche Spesifik Entah makanan aja Entah investment Entah game Entah ini Entah itu Sedangkan kalau kita di luar negeri kan gak banyak Right Kita jadi bisa pangsanya kemana-mana Mau makanan Mau kerjaan Mau sekolah Mau culture Mau tentang orang-orang Kita bisa Karena Orang Indonesia kan butuh pengetahuan itu Dan kita Belum banyak yang buat itu kan Apalagi di Amerika ini belum banyak Benar-benar Saya balik dari Indonesia itu Saya merasa Kayaknya harus buat deh Duit again Dikentunya aja ceritanya Yang tadinya pakem Lanjut Iya Dan akhirnya fokusnya ke short video Short video Yang cuma satu menit Iya Karena saya bisa lebih fokus Saya bisa jalanin itu dengan kerjaan yang saya jalanin Iya Dan bisa konsisten mengupload Iya Sementara kalau membuat video Yang panjang Itu Time consuming Iya benar Kita lanjutkan tadi pembicaranya Bahwa banyak orang yang Kadang ya On and off ya Iya Dan semua melewati itu Iya Tetapi saya selalu bilang sama teman Ketika memulai Jika kamu intensi untuk membuat uang Atau menjadi fame Jangan mulai Karena kamu akan berhenti Iya Kenapa kamu akan berhenti Kenapa saya teruskan ini Ya Seperti yang kamu bilang Saya bisa menghabiskan banyak waktu Kamu hanya menikmati Itu saja Dan jika saya melihat itu Artinya Kalau saya fokus di situ Sudah berhenti dari dulu Kamu tahu maksudku Jadi ada teman yang ingin Oke Saya akan membantu Semuanya yang kamu perlukan Tapi ingat Kalau kamu fokusnya itu Kamu tidak akan berhenti Iya Dan saya bisa melihat Banyak orang lain Berhenti Iya Ini tuh benar-benar hobi sih Sama kayak Apa sih goalnya Saya tuh ingin Memang saya pengennya Berbagi informasi mas Buka-bukaan aja ya Sampai sekarang di Youtube Saya tuh belum menerima uang sama sekali loh Benar-benar belum menerima Saya sebenarnya udah dapat uang Udah monetisasi saya udah on Karena kan saya juga udah ada subscriber Udah di jam tayang Cuman ada masalah Jadi saya buat Youtube ini kan di Australia Sedangkan harus verifikasi ID kan Saya harus tunjukin KTP Australia Atau Driving License Australia Dan saya gak punya itu Jadi sampai saat ini Uang tuh sebenarnya bisa masuk Cuman saya gak bisa dapetin itu Sampai saat ini loh Sampai saat ini loh Tapi sebenarnya you can Udah bisa Udah bisa monetisasi Tapi saat ini lagi saya urus Ya you can Jadi sampai saat ini Saya belum menerima uang tahun sekali Dia cuma nanti minta itu Verifikasi uang dari Apakah benar You yang ada di Australia sekarang ini Di sini gitu Ya ya But you'll be okay Ya Cuman memang sih kalau short Short memang faster growing ya Ya Cuman kan kita lihat dari duration Orang menonton itu sudah pasti juga Butuh berapa orang Kelipatannya ya Seperti itu Tapi that's You good at it You know And then Saya rasa you You can go any Any niche Tapi you kelihatannya fokus di makanan ya Niche Iya Kayak hampir 50% makanan kali ya Suka makan memang Atau suka makan memang Malah saya gak pengen Makan banyak loh mas Hah Saya tuh lagi gak pengen Mau tes doang Karena mungkin Kalau ngelihat makanan kan orang jadi suka ya Itu salah satu kenapa saya tetap ke makanan Tapi you suka makan Gak terlalu Oh tapi kalau saya lihat itu nikmat terus makannya Oh iya Banyak banget yang bilang kayak Mas Teca ini bikin lapar gitu Padahal gak Kayak aduh gak pengen makan banyak Cuman gitu lah Ya 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 Saat ini saya lagi fokus ke makanan sehat Ke kalori Cuman yaudah mau gak mau kan I think you fit with that Cuman saya dulu Ajak saya mau review makanan Which is very good Itu marketnya kalau Indonesia itu luar biasa itu Ya Orang suka Tapi itu bukan saya Pertama saya tidak suka makan Saya bukan orang pemakan loh Ya 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 You taruh makanan disini Penuh disini I might choose one or two things That's it Oh wow Ya Jadi I'm not gonna go But you Please Oh nanti kita Nanti kita explore flushing Ya flushing I know the area So you You good Jadi Amerika ini gede banget New York ini gede banget ya mas ya Saya udah 6 bulan disini Aduh Kayak setahun tuh gak bakal cukup sih Iya bener Untuk explore New York Bedanya kalo di Australia mungkin cukup Kayak di Sydney ya Sini kan kota besar ya Cuma menurut saya setahun aja cukup untuk explore Sydney Iya lah karena berapa tempat sih kalo Apalagi kan disana malamnya udah gak ada sore Cuma lunch and dinner Apa? Breakfast and lunch Iya Mereka Iya Tapi saya sukanya itu Karena kalo kerja malam udah di rumah gitu Kalo disini kan orang kerja kalo restorannya sampai tengah malam Iya Iya bener Makanya kalo misalnya mau punya banyak uang di New York Kerja di restoran Kerja di restoran Untuk jadi waiter Karena disini kan mainan tip ya Iya 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 Cuman saat ini saya lagi gak pengen kerja malam sih mas Karena Saya pengen nikmatin hidup Iya 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 Karena gini Meskipun saya kan umurnya masih 28 Masih muda sebenernya Cuman Saya udah kerja di hospitality ini kan udah 4 tahun 5 tahun ya Adalah kadang enough is enough gitu Kayak Uang tuh bisa dicari Cuman umur gak bisa dibalikin kan Iya 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 Jadi perlu Saat ini saya fokusnya pengen yaudah enjoy umur saya sih Uang gak bakal habis Penting banget itu Iya 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 Kadang kita Susah loh mas Kayak misalkan Kadang kan ngeliat temen kita Oh dia terus cari uang ya Makanya gak boleh namanya kita tuh fokus untuk Ngeliat orang lain Udah fokus aja Apa yang memang goal kita gitu Iya 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 Uang itu untuk apa? Mungkin aja buat keluarga Setiap orang punya strategi hidup yang masing-masing Jadi gak usah takut atau ngikutin orang lain sih What you aiming disini kira-kira In the long term kira-kira apa? Saya pengen ikutan ini mas nanti Acting Oh, you wanna become an actor? Iya Gak yang jadi pemeran utama ya Maksudnya cuma ikutan Itu susah sih I just wanna be in the Di mana kira-kira? Huh? Studying where? Broadway? Enggak, jadi ikutan audisi-audisi aja Kan banyak disini Ini kan tempatnya kan Oh yes Ini salah satu tujuan saya juga ke New York sih Tapi sekarang saya juga masih fokus ke Youtube Kenapa? Ini jadi sebagai jembatan sih Oh iya? Untuk menghubungan saya dari sini dengan di Indonesia Tapi main goal saya One day pengen ikutan audisi disini Bisa lebih spesifik lagi? Maksudnya aktor ini kayak seperti apa nih? Ikutan main film aja sih apapun itu Moga aja one day ikutan film-film yang kayak berbasis Asia kan Kan disini juga banyak kan Yang Asia-Asia kayak contohnya kemarin Apa yang masih baru ya? Ada banyak kan film-film yang kayak orang-orang Asia disini Yang main Kemarin apa sih? Everything everywhere gitu ya Ratu-Ratu Queen Iya Ratu-Ratu Queen Makanya saya terus keep moving Ya one day kita gak pernah tau kan I'm serious Semoga You gonna get that Semoga Karena tidak semua orang Apa ya? Punya spesifik Dream seperti itu Yang penting kita harus action sih Iya Kalau kita gak do the action Yaudah kita gak bakal bisa Dream is just gonna be a dream The first one is You have to know what you want Iya Iya makanya Kadang saya sedih sih Kalau saya di Indonesia itu kan Kadang kita Mindsetnya udah cukup terbatas ya Kayak mikirin Aduh besok makannya apa ya? Lebih kesitu Tapi padahal kita perlu untuk mikir Mimpi sih Jadi jangan Jangan hanya memikirkan Besok Harus makan apa Ini apa Tapi harus Buat perubahan Kayak gimana gue keluar negeri Gimana Tapi ya I think itu Another chapter Nanti kita bicara Mengenai itu Sekali lagi sih Pokoknya jangan nyanyain hidup kalian sih Hidup tuh cuma sekali Hidup tuh berharga banget Beneran Harus bisa Buat keputusan Sedini mungkin ya Karena Sebelum terlambat gitu Memang gak ada kata terlambat Ya Harus Jangan ditunda sih Bener Kayak misalkan banyak banget yang bilang Ih Ted Youtube lu udah punya banyak subscriber Gue pengen buat juga Pengen buat Yaudah lakuin hari ini Jangan lakuin besok Tapi lakuin hari ini Karena kalau misalnya besok Akan terus jadi besok dan besok Jadi apapun tuh harus Action sih Act Act aja Karena kalau misalnya gak ngelakuin action sekali aja Ya gak akan ada hasil Sama aja Itu saya kasih tau juga teman Aku gak peduli apa pekerjaanmu Aku gak peduli apa pekerjaanmu Cuma Hidup Setiap hari Iya Tapi imagine 365 konten You make a year gitu Apapun you kerja You mohabaci Suiting Potong sayur Suiting You drive Suiting You nenek Suiting I don't care Alasannya satu Saya pikir Ini library for you One day you getting old Kalau kita sudah tua Minimal ada yang kita nonton Ngapain nonton Wah Look Ketika saya masih muda nih Ini waktu gue di New York nih Ngerti maksudnya Jadi why-nya ini Membuat sesuatu ini Why Itu very important Iya gak What is you why Banyak banget sih Keuntungan menurut saya Dengan saya buat Youtube Contoh Buat Youtube ini Ibarat buka bisnis sih menurut saya Bisnis yang gratis Terus ya kan Kita gak usah bayar tanah Gak usah bayar apa Cukup daftar aja Terus Kalau misalnya bisnis saya sudah jadi gede Ya kita dapat uang Ya kan And make a friend Make a friend And make a connection Terus juga Ya kalau misalkan Aside of being famous ya Maksudnya itu juga Kalian bisa dapetin dari situ Terus juga Ya tadi yang Mas Harry bilang Ini bisa jadi albumnya kita Album hidupnya kita Album hidup kita Kayak misalnya Oh wow Gue dulu waktu di Australia kayak gini ya Kalau foto album gak bisa Foto album itu bisa hilang Kalau ini Berat ya kan Ini kan gak merugikan orang Pertama kita gak merugikan orang Ya kan Ya Sri Right Jadi buat kalian yang memang suka Sama content creator Bikin TikTok Youtube Lakuin sih Karena ini memang Jangan ditunda Dan memang ini Banyak banget sih benefitnya Ya Dan menurut pengalaman saya I don't care Don't focus the gear Jangan ada masalah gear Dulu tunggu gear Apa No 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 The phone you have Selama ada kameranya That's it Oh jangan salah Dulu saya pertama kali pakai DSLR kan Mas Sekarang saya cuma pakai HP Karena DSLR itu terlalu berat gitu Dan makin lama tuh main Youtube tuh Aduh udah Itu komplikasi Iya Iya Kecuali kan kalau kayak gini perlu ya Gak juga Simple The simple the better Ya bener-bener Saya sekarang kalau misalnya buat vlog Atau Youtube apapun Pakai HP Anytime you can pull up Ini harusnya pasang dulu Ganti lensa semua Terlalu kompleks sih Apalagi kalau misalnya di Amerika gini Kalau kita pakai Misalnya contoh saya pakai DSLR kan Kamera Canon gitu Terlalu intimidasi Orang mikirnya Aduh ini dari media mana Oh pokoknya serem deh Mereka udah takut Jadi kalau simple pakai HP aja Udah malah lebih Fine Tapi kalau ada crew In the future itu Contohnya kan banyak banget Yang bikin video yang Cinematic ya Tapi gak se Famous Yang cuma biasa aja Pakai HP Ada message-nya Dan intinya Konsisten itu Iya Content and consistency Kalau you waiting until perfect You're not gonna do it Iya bener Jangan Contoh saya dulu nyesel banget mas Saya harusnya buat ini Pas saya masih kuliah sih Di Perancis sempat kan Menurut saya itu Sebuah Momen yang enak aja gitu Kayak Pada saat itu Cuma waktu itu saya Gak punya gear Gak punya apa-apa HP saya waktu itu jelek banget Padahal tetap masih bisa buat Kalau mau Bayangin waktu itu Youtube belum menjadi sesuatu loh Kalau saya udah mulai dari situ Wah saya udah gede banget mungkin Tapi mungkin bu Karena informasi pada saat itu juga Belum Terlalu apa ya Tidak se-powerful sekarang ya Bahwa Youtube itu menjanjikan Dulu kan kita sangat Terinspirasi sama TV kan Atau film-film Zaman sekarang sosial media Kita gak tau nih next-nya apa Jadi harus jadi Penerobos pertama sih Kalau mau jadi sesuatu yang besar Dari mana terinspirasi ini Say what Oh itu pake Cengkok dangdut ya Jadi maksudnya Kenapa say what Kenapa itu Say what Jadi ada tinggi Oh ya coba 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 Say what Kita naik tinggi Alasannya mungkin Ya itu bener-bener Saya seneng sih Karena akhirnya saya bisa Nemu identitas saya mas Menurut saya penting loh Untuk ngebuat Youtube Kita punya identitas Dan itu bukan Saya cuma dapetin Dalam waktu seminggu Atau sebulan gitu Ada trial and error gitu kan Kita setiap punya Mau buat Youtube Kita kan pasti punya kayak Siapa sih main Apa Yang jadi main kita Apa sih Role model kita kan Kayak kadang jadi Wannabe-nya lah kan Dan akhirnya bisa nemuin Itu penting banget Dan akhirnya setelah Satu tahunan Akhirnya saya punya identitas saya Nah Akhirnya kenapa buat say what Yang tadi mas bilang Karena Saya baru nge Setiap saya ke luar negeri Banyak culture shock kan Oh ini kayak gini ya What Jadi saya Jadi saya kaget dan kaget Makanya say what Jadi say what itu kebetulan aja ya Tiba-tiba One point Mungkin ambil Kau nge-nya langsung bilang Iya what Kok gitu sih Misalkan contoh Oh kok misalnya disini Air putih bisa diminum What gitu kan Kalau di Indonesia kan Air putih gak bisa diminum Daun dari keran kan Contoh disini pertama kali Saya ke Perancis Oh air putih bisa diminum What gitu kan Kaget Nah dari situ lo say what Kalau di Perancis dulu Apa ambil sekolah Kuli business You can speak Just dikit Dulu bisa Tapi udah lama gak di Olah lagi Di lestarikan Tapi ya Itu memang enak Tapi itu alasannya Latar belakang Kenapa ada say what Say what Bukan Makanya penting ya Bisa di rock Gak bisa Oh pokoknya bisa di apa-apain mungkin Ada dangdut ada rock Oh iya iya Bikin aja kontes say what nanti Iya One day ya Kalau balik ke Indonesia kan Iya why not Kita bikin kontes say what Say what Yang mana yang paling bagus nih You get 10 dollar Oh iya Dia kan bawa dollar kan ke Indonesia kan Oh iya Makanya disini juga seneng banget sih Banyak ibu-ibu Kan banyak Maksudnya banyak banget penonton saya Ibu-ibu ya Di Amerika yang selalu bilang Eh iya Ibu-ibu selalu bilang Eh kayaknya penonton kamu Kamu yang say what kan Say what say what Karena itu kan seperti trademark Dan seperti hashtagnya For example Yang kayak ini BossQ Itu kan cuma tahu Bayu Bahasanya itu Saya gak nyangka sih Sampai saat ini Saya gak nyangka Waktu ini kan cuma Kayak iseng aja kan buat itu Eh sampai sekarang malah jadi Ya itu Tapi langsung pilih klik Kayak ini deh Bahkan ada cerita lucu loh Jadi misalkan Saya dapet info dari temen saya Dia kan kerja naik kereta kan KRL gitu Misalnya di stasiun Manggarai Ada orang di Kan kalau misalnya naik kereta kan Rame kan Tapi ada yang buka Terus kan kalau misalnya saya Biasanya buka video Ada yang ngomong sewat kan Jadi udah langsung Oh itu kan si Tecai Iya iya pasti Keren itu Itulah salah satu juga Ngebuat saya gak berhenti Ngebuat Youtube ini Karena akhirnya saya udah punya Identitas itu mungkin Karena mahal sih menurut saya Tapi butuh waktu Butuh waktu untuk nemuinnya Dan biasanya kalau intension Agak susah kali ya Iya jadi Malah kalau misalnya Saya itu buat jadi iseng juga sih Kayak gak Gak diniatin banget Tiba-tiba Oh nemu aja gitu Oh inilah Itu penting juga Mungkin jam terbang lagi ya Wah keren ini guys Ketemu sama Tecai Berbagi pengalaman Next time kita gali lagi Lebih dalam Karena ada undangannya Sama biasa Mas Seri juga sibuk Dia mau ke Indonesia Sebentar lagi Ya insya Allah Thank you for coming Iya makasih ya Makasih Mas Seri Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax